Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Indonesia Hai anak-anak sahabat Erlangga Selamat datang di Erlangga Classroom Erlangga Classroom adalah tayangan Persembahan penerbit Erlangga Yang akan membantu sahabat Erlangga Belajar bersama di rumah Hari ini bersama saya Iman Santoso Kita akan belajar AKM Numerasi Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga Jenjang SMA khususnya kelas 10 dan kelas 11 Selamat acara berlangsung Anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya Boleh isi di kolom komentar Sudah semangat pelajar? Ayo kita mulai Oke sebelum kita mulai saya jelaskan dulu Tentang apa yang akan diukur dalam AKM Dalam hal ini kita fokus pada AKM Numerasi Yang pertama Dalam AKM itu sesungguhnya Ada literasi membaca Dan ada literasi matematika Numerasi Nah untuk AKM Numerasi Itu ada penten Ada proses kognitif Dan ada konteks Nah untuk penten Itu ada bilangan Pengukuran dan geometri Data dan ketidakpastian Serta aljabat Serta aljabat Untuk proses kognisinya Ada pemahaman Aplikasi penalaran Konteksnya ada personal Sosial budaya Serta saintifik Nah untuk yang bilangan Itu meliputi Representasi sifat Urutan operasi Bilangan Jenis Beragam jenis ya Untuk operasi Beragam jenis Bilangan Kemudian Pengukuran dan geometri Meliputi Mengenai bangun Datar Hingga penggunaan volume Dan luas permukaan Dalam kehidupan sehari-hari Juga menilai pemahaman Keserta didik Tentang mengukur panjang Berat Waktu Volume Debit Dan satuan luas Menggunakan satuan baku Nah untuk data Dan ketidakpastian Meliputi pemahaman Interprestasi Serta penyajian data Maupun probability Atau peluang Aljabat Meliputi persamaan Dan pertidaksamaan Relasi fungsi Nah untuk pemahaman Itu Memahami fakta Prosedur Alat matematika Untuk penerapan Mampu menerapkan konsep Konsep matematika Dalam situasi nyata Yang bersifat rutin Untuk penalaran Penalaran dengan konsep Matematika Untuk menyelesaikan masalah Bersifat non-rutin Untuk konteks personal Berkaitan dengan Kepentingan diri sendiri Atau Kepentingan diri secara pribadi Sosial budaya Berkaitan dengan Kepentingan antar individu Budaya Dan isu kemasyarakatan Sientifik Berkaitan dengan isu Aktivitas Serta fakta ilmiah Baik yang dilakukan Maupun Yang telah dilakukan Maupun futuristik Oke Karakteristik AKM Itu konteksual Soal AKM selalu Dimulai dengan stimulus Nah jadi Salah satu cirinya adalah Selalu ada stimulus ya Kemudian Mengukur penalaran Bentuk soal AKM Itu Bukan hanya Pilihan ganda ya Tapi ada juga Pilihan ganda kompleks Kemudian ada Menjodohkan Ada isian singkat Serta ada urean Nah itulah Bentuk-bentuk soal Yang akan kita Toba bahas Di dalam Kesempatan kali ini Oke kita Mulai Untuk kasus yang pertama Nah ini ada Stimulus Tentang taman kota Untuk keluarga Nah stimulus ini Memberikan informasi Kepada kalian Untuk Sebagai bahan Literasinya Nah literasinya Nah disini Numerasinya Ada keterangan Bahwa Taman kota Itu selalu ada Jalan Untuk Penjalan kaki Dalam hal ini Dibuat Sekesanya Seperti gambar Demikian Lalu dipertanyakan Apabila kita Memperhatikan Sekesa gambar ini Dari stimulus Satu ini Maka Kalaulah Jalannya Itu memiliki Lebar Tiga meter Kemudian Jarak Pinggir Taman Ke jalan Ini Jarak Pinggir Taman Ke jalan Masing-masing Lima meter Kemudian Jarak Antar Jalannya Ini adalah N meter Serta M meter Dengan Katakanlah Ini panjangnya Adalah P Lebarnya Adalah L Maka Kalaulah Luas dari Taman ini Yang berbentuk Persegi panjang Ini adalah 8.512 Meter Persegi Maka Luasan Jalan Ini Berapa Dalam hal Ini Mungkin Yang berwarna Abu-abu Ini Berapakah Ini Pilihan Ganda Pada Saat Kita Mendefinisikan Atau Atau Melihat Sekesa Ini Di sini Masing-masing Lebarnya Ada Lima Pinggir-pinggirnya Kemudian Lebar Jalannya Tiga Maka Kita Pastikan dulu Ukuran panjang Dan lebar Dari Taman Ini Di sini Ada Tiga 22 22 Tambah 3N Dikali 16 Tambah 2N Nah Untuk Menyederhanakan Kita bagi 2 dulu Sehingga Diperoleh 4256 Kali Ini bagi 2 Berarti Salah satunya Dibagi 2 22 Tambah 3N Dikali 8 Ditambah N Setelah Kita Operasikan Maka Akan Membentuk Sebuah Persamaan Kuadrat Persamaan Kuadrat Berarti 4256 Kita Pindahkan Kesebelah Kanan Dengan Cara Mengurangi Nilai Dengan 4256 Kedua Ruas Dikurangi 4256 Maka Dapat Sebuah Bentuk Persamaan Kuadrat 3N Kuadrat Tambah 46N Dikurangi 4080 Kemudian Dipaktorkan Maka ada Dua faktor N Min 30 Kali 3N Plus 36 Sama Dengan 0 Karena N Adalah Jarak Maka N Yang kita Pilih Adalah 30 Sehingga Luasnya Luas Jalan Ini Kita Perhatikan Kalau N 30 Berarti M Adalah 60 Kalau M 60 Ini 3 Ini 3 Berarti Ini Sudah 66 Nah Jadi Lebar Jalan Ini Panjang Jalan Ini Adalah 66 Oke 66 Masing-masing Ada 3 meter Berarti 66 Kali 3 Lalu Yang Panjangnya 66 Meter Itu Ada 1 2 3 Ada 4 4 Lorong Berarti Kita Kalikan 4 Ditambah Yang N Ini Berarti N N N Ini Ada 6 1 2 3 4 5 6 Berarti 6 N 6 Kali N N 30 Kali 3 Meter Karena Lebarnya 3 Meter Maka Dapat Nilainya 792 Untuk Yang Ini Dan Ini Adalah 540 Sehingga Lebar Jalannya Adalah 1000 Eh Sorry Luas Jalannya Yang Ada Di taman Ini Adalah 1332 Meter Persegi Karena Satuannya Meter Ya Bisa Dipahami Ya Nah Itu Untuk Kasus Yang Pertama Dengan Stimulus Yang Pertama Kemudian Berikutnya Dengan Stimulus Yang Sama Maka Kalian Diminta Untuk Memasangkan Dari Pernyataan Sebelah Kiri Dengan Pernyataan Sebelah Kanan Dipasangkan Dimana Disini Lebar Lebarnya Jalannya Tadi 3 Meter Sekarang Dirubah Jadi 4 Meter Lalu Jarak Jalannya Antara Jarak Pinggir Ke Jalan Sini Itu 12 Meter Ini 12 Meter Ini 12 Meter Ani Dan Keluarganya Sebelum Melakukan Pertemuan Mengelilingi Taman Tersebut Dengan Melewati Jalan Yang Ada Di Taman Ternyata Jalan Yang Dilalui Sepanjang Metar Berarti Keliling Jalannya Pasangkan Pernyataan Sebelah Kiri Dan Sebelah Kanan Yang Sesuai Kalau Kelilingnya 412 Dengan N Panjangnya 30 Maka Luas Samanya Berapa Dan Seterusnya Kita Pasangkan Sebelum Kita Memasangkan Tentunya Kita Buat Formulanya Dulu Karena Keliling Keliling Itu Berarti Kan Disini M Ada Berapa Nih 1 2 3 4 Yang Panjangnya M Berarti 4 M Lalu M Ada 6 1 2 3 1 2 3 Ada 6 Lalu Yang Ini Karena Ini Lebarnya 4 Meter Ini 4 Meter Ada Berapa 4 1 2 3 4 5 6 7 8 Berarti 8 4 32 Jadi Kelilingnya Adalah 32 Ditambah 4 M Ditambah 6 6 N Itu Adalah Keliling Jalan 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 Ini Total Semuanya 32 Ditambah 4 M Ditambah 6 N Lalu Luas Luas Otomatis Panjang Kayak Lebar Kalau Ini Panjangnya Ini 4 Meter Ini 4 Meter Kemudian Ini N N N N Berarti Ada 3 N 1 2 3 4 Ada 4 Kali 4 Berarti 16 16 Itu Lebarnya 16 Kemudian Ditambah N 1 2 3 Berarti 16 16 Tambah 3 N Kiri Kanannya Kan 12 Berarti 24 24 Ditambah 16 Berarti 40 Jadi Panjangnya Adalah 40 Ditambah 3 N Lalu Lebarnya Berarti M Ini 4 Ini 4 8 Atasnya 12 12 Berarti 8 Ditambah 24 Berarti 32 Jadi Luas Tamannya 32 Tambah N Dikali 40 Tambah 3 N Nah Itu Formulasinya Oke Karena Keterangannya Demikian Maka Kalau N N N N 30 Tidak Disubstitusikan aja Kelilingnya 412 Sehingga Dapat Nilai N N N 50 Nah Karena M 50 N N 30 Berarti Substitusikan Kesini Maka Dapatlah Luas Tamannya Adalah 10 660 Meter Jadi Yang pertama Dipasangkan Dengan Sini Nah Kalian Tinggal Pakai Garis Nanti Kalau Dengan Aplikasi Nanti Tinggal Pencet Pasangkan Kesini Kemudian Yang Kedua Kalau Pilihnya 422 Meter Maka 32 Tambah M 60 Berarti 240 Ditambah 6N Maka N N Dapat 150 Sama Dengan 6N Berarti N N 25 Kalau N N 25 M 60 M Luas Bisa Kita Dapatkan 32 Kali Tambah 60 40 Tambah 75 Maka Didapat Hasilnya 10.580 Jadi Dipasangkan Dengan 10.580 Berarti Pasangkan Ke Atas Kemudian Yang Yang Ketiga Kalau Kelilingnya 482 M 60 Berarti Disubstitusikan Persamaan Keliling Keliling Maka Dapat Nilai N N N N 35 Lalu N N N 60 Maka Luas N 32 Ditambah 60 Kali 40 Tambah 105 Karena N N N N N N Berarti Ininya 30 ya 30 kali 3 berarti 90 Dikalikan hasilnya 11.960 Ini berarti dipasangkan ke 11.960 Sini kan berarti ya Yang terakhir Kalau M nya 50 M nya 35 Tinggal disubstitusikan ya Kepertamaan luas Maka 32 tambah 50 Dikali 40 tambah 105 Maka tidak pas 11.890 11.890 Nah berarti kesini Oke Kalian tinggal klik Nanti akan nyambung kesini Nah itu tentang pengukuran ya Untuk stimulus yang pertama Berikutnya Ini tentang Donat kentang yang lembut Nah disini ada Sebuah narasi yang harus kalian baca Keterangannya disini bahwa Satu donat itu Disini Jika ditambutan gula bubuk Maka satu donat mengandung 133 133 kilokalori Kemudian 8,68 gram lemak 13,44 gram karbohidat Dan 1,4 gram protein Nah jadi Donat ini Contoh untuk dikonsumsi Sebagai Pengganjal truk saat Misalkan kalian beraktifitas Nah disini ada Bahannya ya Bahan-bahan sesuai dengan resep Dapat menghasilkan 20 donat nih Jadi ini Bahan ini dapat menghasilkan 20 20 donat Untuk 1 kilogram Tepung terigu 1,5 kilogram pentang yang sudah dikukus 5 butir telur 1,4 kilogram gula 1 saset susu bubuk Atau 2 sendok makan susu bubuk 1 sendok makan ragi insam Dan seterusnya ya Ini kandungan-kandungannya Nah disini ada keterangan bahwa 1 sendok makan Sama dengan 10 gram 1 sendok Apa namanya Makan itu Sama dengan 3 sendok Yang kecil ya Ukuran yang kecil Atau 3 sendok teh namanya Nah dari keterangan ini Maka kalau lah Orang anak laki-laki yang tingginya 160 cm Dia membutuhkan kalori 1622 kilokalori Dengan setiap 1 gram lemak Mengandung 9 kilokalori 1 gram protein 4 kilokalori Dan 1 gram karbohidot 4 kilokalori Maka Kebutuhan anak laki-laki ini Yang tingginya 160 itu Untuk berapa donat Nah berarti kan kalian harus bisa memastikan disini 1 donat mengandung 133 kilokalori Kemudian 8,6 lemak Dan seterusnya nih Nanti kalian tinggal kalikan dengan lemak Yang nilainya 9 kilokalori Untuk 1 gramnya Nah jadi Keterangannya disini Donat itu Mendapat 1 donat 1 donat itu berarti mengandung 270,48 kilokalori Karena 133 kalori ditambah 8,68 lemak Yang mana 1 gramnya 9 kilokalori Kemudian ada 13,4 gram karbohidot Yang mana 1 gramnya 4 kilokalori Dan terakhir 1 gram protein Yang mana 1 gramnya 4 kilokalori Nah ini kalau dihitung Dapatlah 270,48 kilokalori Nah anak tersebut Membutuhkan 1620 1620 berarti Tinggal dibagi 1 donat Yang kalorinya 270,48 Jadi kalau dibagi Maka Didapatlah pendekatan Nilainya adalah Sama dengan 6 donat Nah jadi Kalau misalkan Anak laki-laki Yang membutuhkan 100 1620 kilokalori Itu bisa Degang makan 6 donat Yang tadi Gitu ya Oke berikutnya Nah sekarang Pada stimulus yang tadi Seorang ibu Akan mencoba Membuka usaha UKM Dengan menjual donat Ia sudah Menyediakan Bahan-bahan Sebagai berikut Nah ini bahan-bahannya Nah berilah Tanda Centang Pada kotak Di pernyataan sebelah kiri Apabila Dinyatakan benar Nah disini Banyak adonan Maksimum Yang dapat dibuat Jika semua bahan Yang tersedia Digunakan Untuk 30 adonan Kemudian Kalau digunakan 60% Dari telur yang ada Dapatlah menghasilkan 600 Buah Nah dimana Tadi satu adonan itu Ada 20 Buah donat ya Jika adonan dibuat Dengan bahan yang tersedia Maka tepung terigu Tersisa berapa Disini 10 kg Apakah benar Semua telur Digunakan sebagai adonan Maka bahan yang Kekurangannya Paling banyak apa Jika adonan dibuat Dengan bahan yang tersedia Maka sisa gula pasir 7,5 kg Oke Kita coba Cek ya bahannya Bahannya untuk Satu adonan ini Satu kilogram tepung Dan surutnya nih Seperempat Setengah kilogram Kentang Dan surutnya Nah kemudian Bahan yang tersedia ini Ini bahan yang tersedia Ada tepung dan surutnya Nah sekarang kebutuhannya apa nih Banyaknya adonan maksimum Yang dapat dibuat Jika digunakan Untuk 30 adonan Nah sekarang Dilihat Kentang Setengah Disini ada 15 Berarti 30 ya Maksimum Apakah benar Nah jadi Pernyataan satu Benar ternyata Kenapa Karena disini Yang paling sedikit itu Kebutuhannya adalah Untuk satu adonan itu Setengah kilogram Kentang ya Sengah kilogram Disini ada 15 kilogram Berarti ada 30 adonan Untuk Untuk penang Berarti yang pertanyaannya adalah Benar Oke Kemudian yang kedua Jika telur yang digunakan 60% Telur yang tersedia itu Disini ada 250 butir Jadi kalau 60% Maka dibutuhkan 150 butir Telur disini Ada 5 telur Ya 5 telur Berarti Dibagi Dibagikan dengan 150 Ya berarti ada 30 adonan Karena setiap adonan itu Ada 20 donat Maka banyaknya donat Adalah 600 Ya berarti Pernyataan yang kedua Benar Yang ketiga Jika adonan dibuat Dengan bahan yang tersedia Maka banyak tepung Teriku yang tersisa 10 kilogram Oke tadi Bahan maksimumnya Kan 30 ya 30 adonan Karena yang paling rendah Itu adalah Kentang 30 adonan Berarti Untuk Tepung Disini Tepung itu Dibutuhkan Tepung 1 kilogram Berarti 30 kilogram Tepung yang dibutuhkan Tersedianya 35 Maka sisanya 5 kilogram Jadi bukan 10 kilogram Jadi pernyataan ini Salah Kemudian Jika semua telur Digunakan sebagai Adonan Maka Bahan yang paling banyak Kekurangan apa Oke Kalau 30 adonan Semua telur Berarti Harus ada 50 adonan Karena telurnya 250 Satu adonan Ada 5 butir telur Berarti ada 50 adonan Sehingga bahan Kentang Tadinya Untuk 30 adonan Berarti Kurang berapa Kurang 20 adonan 20 adonan Kali setengah Berarti ada 10 kilo 10 kilogram Jadi yang paling banyak Kurang adalah Tepung ya Tepung terigu Kenapa Tepung terigu Jumlahnya Yang dibutuhkan adalah 15 ya Kenapa 15 Karena Disini 35 Kalau Kali 50 Dikurangi 35 Itu kan berarti 15 ya Sedangkan Kentang Cuman 10 Maka yang paling banyak Adalah Kekurangannya adalah Terigu Terigu paling banyak 15 kilogram Nah jadi Yang paling banyak Adalah terigu Bukan kentang Berarti ini salah Kemudian terakhir Jika adonan Dibuat dengan Bahan yang tersedia Maka sisa gula pasir Berapa Tadi yang paling banyak Kan 30 30 adonan Berarti gula pasir itu Seperempat Kilogram Seperempat kilogram Kali 30 Berarti 75 kilogram Maka tersedia 15 Jadi sisanya 75 kilogram Ya jadi Untuk gula pasir Benar Tersedia Eh tersisa 7,5 kilogram Kalau dibuat 30 Adonan Gitu ya Nah itulah Untuk Stimulus Stimulus yang Kedua Berikutnya Nah sekarang Bagaimana Kalau Ini Stimulus yang Ketiga Jadi ada Sebuah Mainan Timbangan Anak-anak Seperti yang Terlihat di Gambar ini Dimana Pada gambar ini Ani itu Mencoba Melakukan Percobaan Ternyata Ternyata Pada timbangan Ini Kalau Dimasukkan Satu sendok Dan satu garpu Maka dia Setimbang dengan Satu pisau Ya Terlihat di gambarnya Demikian Nah sekarang Kita coba Formulasikan Pernyataan ini Kedalam Bentuk Matematikanya Nah kalau Misalkan Budi Teman Ani itu Ingin Mencoba Memasukkan Di salah satu Bagiannya Misalkan Disini Dua sendok Dua pisau Nah apakah Benar Akan seimbang Dengan 16 jepitan Dengan 8 garpu Dengan 3 garpu 10 jepitan Dengan 4 garpu 6 jepitan Dengan 5 garpu 6 jepitan Apakah seimbang Nah berarti Kita harus Buat formula dulu Dengan Hasil Percobaan Ani ini Kita Formulasikan Jadi kita Sumsikan Misalkan Sendok Adalah A Garpu Adalah B Pisau Adalah C Jepitan Adalah D Nah dari Pernyataan Ini Bahwa Keseimbangannya Ini terlihat Bahwa Garpu Apa nih A tambah B Sendok Ditambah Garpu Sama dengan C Pisau Jadi A tambah B Sama dengan C Itu sebagai Pernyataan Satu Lalu Timbangan Yang kedua Sendok Tambah Pisau Berarti A tambah C Sama dengan Ada 8 jepitan 1 2 3 4 5 6 7 8 Berarti Sama dengan 8 D Sama Ketiga Satu sendok Satu garpu Eh sorry Satu sendok Satu Garpu A tambah B Sama dengan 5 jepitan 5 D Kemudian 4 jepitan Satu pisau 4 D Tambah C Sama dengan 2 sendok Satu garpu Eh apa Eh apa nih Satu sendok Kemudian Garpu Ada juga Jepitan Jadi 3 D Tambah C Sama dengan 2 A Ditambah Dengan B Ini terlihat Garpunya Persamaan 4 itu 2 A Oh Keliru nih Mungkin ya Yang saya Coba lihat Gambarnya Ya Jadi Persamaan 4 Persamaan Oh ini ya Betul ya 2 A Jadi ada 2 sendok Benar 1 garpu Dan 1 jepitan Ya benar Jadi 4 D Ditambah 1 C Sama dengan 2 A Ditambah 1 B Ditambah 1 D Ya ini Pernyataannya Maka D Sederhanakan Waktunya Karena Disini Ada D Kiri ada D Kanan ada D ya Maka D nya D sederhanakan Oke jadi Persamaan 4 Nah dari 1 dan 3 Didapatlah 1 dan 3 nih C nya kan 2 A tambah B ya Berarti sama Saja dengan C nya itu 5 D Dari 1 dan 3 nih A B kan C ya Berarti C sama Dengan 5 D 2 dan 5 2 dan 5 C nya diganti Dengan 5 D Berarti A sama Saja dengan 3 D 3 dan 6 3 dan 6 A nya diganti Dengan 3 D Berarti B Dapatlah menjadi 2 D Nah jadi Semuanya dinyatakan Dalam Dalam D ya Jadi semuanya Dinyatakan Dalam D A 3 D B 2 D C 5 D Oke setelah kita Nyatakan semuanya Dalam variable D Maka kita bisa Menghitung Jadi kalau 16 jepitan itu Apakah benar Untuk 2 sendok 2 pisau Nah 2 sendok 2 pisau Berarti kan 2 A Ditambah 2 C Berarti 2 kali 3 D Tambah 2 kali 5 D 16 D Oh berarti benar D itu adalah Jepitan ya Berarti benar Sama dengan 16 jepitan 2 sendok 2 pisau Itu Pernyatan 1 Benar Tentreng ya Kemudian yang kedua 8 garpu 8 garpu Itu adalah 8 B Apakah sama dengan Sama dengan 16 D ya Karena disini 2 D itu Sama dengan 1 B Berarti 8 B Sama dengan 16 D Nah ini 16 D Karena pernyatan 1 kan 16 D nih Berarti sama dengan 8 B 8 B Berarti 8 Garpu Benar Jadi pernyataan Kedua Benar Pernyataan Ketiga 3 garpu Dan 10 Jepitan 3 garpu Berarti 3 kali 2 D Ditambah 10 D ya 10 jepitan Jadi garpunya Diganti dengan 2 D Garpu itu B B itu 2 D Jadi menjadi 16 D Berarti Benar Jadi patokannya Adalah 16 D ya Untuk 2 A Ditambah 2 C Atau 2 garpu Dengan 2 pisau ini Eh 2 sendok Dan 2 pisau ini Jadi pernyataan Ketiga benar Kemudian 4 garpu Dan 6 jepitan 4 kali 2 D 6 kali D Berarti ada 14 D Salah Disini harusnya 16 D Berarti salah Untuk pernyataan Yang keempat Pernyataan Yang terakhir 5 garpu Dan 6 jepitan 5 kali 2 D Tambah 6 D Berarti 16 D Benar Jadi 5 garpu Dan 6 jepitan Sama dengan 2 sendok Dan 2 2 pisau Oke Saya kira itu ya Untuk Pembahasan Kita kali ini Nanti Kalian Sahabat Erlangga Kalau sudah paham Nanti bisa Di-share ya Apa-apa yang sudah Kita bahas disini Ke rekan-rekan Yang lainnya Semoga Anak-anak Sahabat Erlangga Sudah bisa paham Semuanya Jangan lupa Untuk mengikuti Dan aktif Terus Untuk Di channel ini Supaya Tidak ketinggalan Dengan video-video Pembelajaran lainnya Nantikan Erlangga Classroom selanjutnya Dan beritahu kan Teman-teman Untuk ikut Menyaksikan Acara ini Tetap jaga Kesehatan Ya anak-anak Sahabat Erlangga Sampai jumpa 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 Sampai jumpa